Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakan Diva Okta Prabowo dari Produk Ilmu Perustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ingin melakukan presentasi tentang pengelolaan arsip dinamis dan instrumen kearsipan pada organisasi. Jadi presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah, manajemen rekod semester 3, manajemen rekod kelas A dengan dosen Pak Hendra. Saya di sini mengambil topik yaitu rekod atau arsip dinamis dan instrumen kearsipan. Beberapa topik yang saya jelaskan adalah yang pertama, apa itu arsip dinamis? Yang kedua, contoh dari arsip dinamis yang dikelola perusahaan. Yang ketiga, jenis-jenis arsip dinamis. Yang keempat, penggunaan arsip dinamis. Yang kelima, pengelolaan arsip. Yang keenam, yaitu instrumen kearsipan. Sebelumnya, kita tahu bahwa teknologi di dunia ini semakin maju. Beragam alat-alat canggih yang modern dapat membantu kehidupan manusia atau aktivitas manusia dalam menunjang pekerjaannya, memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan tugasnya, dan lain-lain. Dengan teknologi semakin canggih, tentunya salah satunya adalah penyebaran informasi menjadi semakin cepat. Manusia bisa berkomunikasi satu sama lain kapanpun dan dimanapun tanpa perlu bertemu atau bertatap muka. Maka dari itu, informasi akan sangat, laju informasi akan menjadi semakin cepat. Dengan laju informasi yang semakin cepat, berita-berita, dengan laju informasi yang semakin cepat, akan memunculkan berita-berita hoax atau berita-berita palsu tentang seseorang atau organisasi. Berita-berita tersebut tentunya akan memberikan dampak yang negatif kepada seseorang atau organisasi. Misal, suatu organisasi memiliki catatan hutang yang belum lunas karena jangka waktunya masih panjang. Namun, catatan tersebut tersebar kepada publik dan organisasi tersebut dipandang negatif oleh publik karena bocornya informasi tersebut. Nah, catatan keuangan tadi itu, catatan keuangan pada sebuah organisasi itu termasuk dalam Arsip Dinamis. Nah, apa itu Arsip Dinamis? Menurut Badan Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Dinamis memiliki pengertian, yaitu Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip Dinamis memiliki, Arsip Dinamis biasa juga dinamakan dengan Rikot. Contoh dari Arsip Dinamis yang dikelola oleh perusahaan. Contoh-contohnya yaitu ada surat kerjasama antar perusahaan, yang kedua, surat perjanjian antar perusahaan, yang ketiga, data kehadiran atau absensi karyawan perusahaan, yang keempat, akte pendirian perusahaan, yang kelima, sertifikat tanah perusahaan, yang keenam, data anggota perusahaan. Sebenarnya masih banyak lagi contoh Arsip Dinamis atau Rikot di perusahaan. Nah, Arsip Dinamis juga memiliki jenis-jenisnya. Terdapat dua jenis Arsip Dinamis, yaitu Arsip Dinamis Aktif dan Arsip Dinamis Inaktif yang dibedakan melalui fungsinya. Jadi fungsi Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif itu berbeda. Nah, di sini pengertian Arsip Dinamis Aktif. Arsip Dinamis Aktif adalah Arsip yang memiliki frekuensi tinggi dalam penggunaannya, karena digunakan terus menulis oleh semua anggota secara langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan operasional suatu organisasi. Jadi, Arsip Dinamis itu penggunaannya itu lebih ke setiap hari gitu, setiap hari, penggunaan setiap hari, lalu, dan berlangsung terus-menerus akan digunakan. Biasanya itu jangka waktunya lama, bisa sampai 5 tahun, bahkan 10 tahun. Nah, terus yang kedua, Arsip Dinamis Inaktif. Arsip Dinamis Inaktif adalah Arsip yang memiliki frekuensi yang rendah dalam kegunaannya atau jarang sekali digunakan dalam proses pekerjaan organisasi. Dan biasanya digunakan hanya untuk referensi atau kepentingan perusahaan tersebut dan hanya dikelola oleh unit sentral atau penting di organisasi. Jadi, bedanya Arsip Dinamis Aktif dan Arsip Dinamis Inaktif adalah kalau aktif itu lebih sering digunakan dan yang inaktif itu jarang sekali digunakan dan hanya digunakan oleh unit tertentu di perusahaan. Nah, dalam penggunaan Arsip Dinamis, kegunaan Arsip Dinamis dalam suatu institusi ialah untuk melakukan kegiatan operasional sebagai bukti yang sah suatu kegiatan. Karena kegiatan operasional suatu lembaga harus memiliki bukti yang berupa Arsip Dinamis dan setiap kegiatan membutuhkan adanya Arsip Dinamis. Misal, organisasi atau perusahaan itu melakukan suatu kegiatan dan pasti itu harus ada sebuah dokumentasi atau rekaman dari kegiatan tersebut untuk kepentingan ke depannya. Misalnya sebagai bukti, sebagai syarat, sebagai bukti kepada atasan atau apapun itu. Jadi, setiap kegiatan itu harus ada bukti yang sah. Nah, bukti yang sah itu bisa berupa apa namanya, invoice. Misalnya ada kegiatan transaksi, ada invoice atau surat perjanjian atau apapun. Nah, itu yang dinamakan dengan Arsip Dinamis. Bisa juga berupa rekaman. Itu juga Arsip Dinamis. Nah, lalu tentunya untuk menggunakan Arsip ada juga pengelolaan Arsip menurut Undang-Undang No. 43 tahun 2009 yang berisi tentang pengelolaan Arsip yaitu menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan. Diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip kaedah dan standar kearsipan. Nah, ada juga peraturan pemerintah No. 28 tahun 2012 yang menekankan tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 43 tadi dan peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Nah, pengelolaan kearsipan di suatu institusi pengelolaan Arsip di suatu institusi atau organisasi itu dinamakan dengan instrumen kearsipan. Nah, instrumen kearsipan itu minimal dilakukan 4 tahap. Maksudnya secara umum dilakukan 4 tahap, yaitu yang pertama, tata naskah dinas, yang kedua, klasifikasi arsip, yang ketiga, jadwal retensi arsip, yang keempat, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Kita akan menjelaskan satu-satu. Apa itu tata naskah dinas? Secara umum, pengertiannya tata naskah dinas merupakan sebuah unsur yang paling penting dalam pengelolaan arsip dan administrasi umum di organisasi. Namun, pada pengelolaan arsip, tata naskah dinas adalah suatu pengaturan tertulis yang terkait dengan jenis, format, pembuatan, pengamanan, pengendalian arsip yang autentik dan reliable. Yang autentik dan reliable. Jadi, tata naskah dinas itu bagaimana susunan arsip tersebut, kayak pengendaliannya, formatnya, bentuknya, dan lain-lain. Lalu, Andri juga menjelaskan ada tujuh asas pengelolaan tata naskah dinas, yaitu yang pertama, asas kepastian hukum, yang kedua, asas efektif dan efisien, yang ketiga, asas pembakuan, yang keempat, asas pertanggung jawaban, yang kelima, asas keterkaitan, yang keenam, asas kecepatan dan ketepatan, dan yang terakhir, asas keamanan. Yang kedua, ada klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip di sini ialah sebuah identitas atau pengaturan kegiatan arsip yang diidentifikasi ke dalam beberapa kategori menurut kesepakatan, metode, dan ketentuan prosedural yang terus-terus secara logis serta menyebutkan dalam sistem klasifikasi. Jadi, ketika arsip sudah dibuat, akan dilakukan klasifikasi arsip yang ditujukan untuk menentukan sebuah identitas arsip tersebut. Misal, arsip tersebut berisi tentang apa, itu harus ada identifikasinya. Dan klasifikasi di sini ada pengaturan pelaksanaan kegiatan arsip. Lalu, salah satu fungsi klasifikasi arsip menurut ISO ialah menggambarkan aktivitas bisnis organisasi dari mana mereka berasal dan berdasarkan analisis kegiatan bisnis organisasi. Jadi, fungsinya itu sebagai gambaran kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Jadinya, klasifikasi arsip itu gambaran sebuah aktivitas kegiatan organisasi. Lalu, yang ketiga ada jadwal retensi arsip. Pengertian jadwal retensi arsip adalah daftar seri arsip suatu organisasi yang berisikan petunjuk untuk bagaimana seri arsip harus disusutkan setelah arsip dikitakan dan digunakan. Jadwal retensi arsip terdiri dari jadwal retensi arsip subtantif dan fasilitatif. Nah, terus selanjutnya ada sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Yaitu, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip bertujuan untuk menetapkan siapa yang memiliki akses untuk mengelola arsip tertentu dan siapa yang bertanggung jawab terhadap arsip tertentu serta menjamin keamanan arsip atau rekod. Jadi, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip itu ditujukan untuk menetapkan siapa yang memiliki akses, siapa yang harus bertanggung jawab, dan setiap karena setiap arsip itu harus harus ada, harus mempunyai, harus ada yang bertanggung jawab atas arsip tersebut. Jadi, instrumen kerasipan itu ada empat, yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Nah, yang empat tahap tersebut merupakan tahap minimum dalam pengelolaan arsip yang memiliki peraturan jelas oleh pemerintah. Jadi, pemerintah sudah mengeluarkan empat tahap ini untuk mengelola arsip dalam institusi atau lembaga. Nah, demikian presentasi dari saya tentang arsip dinamis dan instrumen kerasipan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.